Nah teman-teman ini saya lihat dulu ya dan seperti ini ini aku bisa cicipin rasanya teman-teman ya dan nanti akan saya masukin santannya teman-teman apa kabar semuanya welcome back to my channel ketemu lagi dengan Yuli Japung masak memasak lagi teman-teman nah teman-teman apa kabar semuanya semoga teman-teman selalu baik-baik saja dan selalu sehat walafiat dimanapun kita berada Nah teman-teman ini Yuli Japung mau masak lagi teman-teman ini saya mau masak tong seng ayam dan untuk bumbunya ini saya akan ulek semua teman-teman ya dan ini ayamnya sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong teman-teman ini ayam satu saya potong separoh dan saya cuma masak separoh aja teman-teman dan untuk bumbunya disini ada bawang bombay lada hitam ketumbar garam bawang putih kemiri jahe dan kunyit teman-teman ini yang akan saya ulek semua ya dan ada santan ini nanti untuk penyedap rasanya teman-teman masako ya dan saya menggunakan kecap bango juga dan ini untuk sayurnya untuk yang terakhir sayurnya ini ada tomat yang sudah saya iris-iris cabenya saya iris juga dan daun bawang dan ini bunga bunga kapulaga teman-teman dan kayu manis gula jawa ini serai yang sudah saya geprek lengkuas sudah saya geprek ini ada kafir lime atau jeruk purut ya dan ada daun salam dan ini ada kol atau cabbage teman-teman ya untuk sayurnya nanti dan buat teman-teman jangan lupa like comment dan subscribe-nya selalu dukung video Yuli Japung teman-teman ya dan sekarang ini akan saya ulek teman-teman ya sekarang ini bumbunya kita ulek dulu teman-teman nah ini teman-teman ini bumbunya sudah separoh halus Aduh sangat pedas sekali teman-teman bawang-bawang teman-teman ini minyak gorengnya sudah panas ya dan ini bumbunya yang sudah saya ulek Hai saya goreng ya kita tumis sampai dia balunya wangi teman-teman Hai saya tumis sampai balunya wangi dan matang mas-mas-masnya Nah sekarang Saya akan masukin serainya Gula jawa Bunga kapolaga dan kayu manis Lengkuas Dan daun salam Teman-teman ya Ini sudah wangi teman-teman ya Bautnya sudah matang Dan ini air dari gojakan Dari tuwanya Saya masukin juga Lalu Kita tumis lagi Ini kita tumis Sampai dia mengering airnya Bawahnya seder banget Nah sekarang Saya masukin ayamnya Teman-teman ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Ini saya ungep dan ini saya bumbui masako atau chicken powder dan saya tambahin kecap bangau saya cira-cira dulu ya teman-teman ya kecap bangau nya karena tadi kan sudah saya kasih gila jawa ya nah ini kita uncut teman-teman ya dan saya kasih air ini airnya sudah mendukung kita kasih air lalu kita tutup kita tutup sampai dia matang teman-teman ya tapi tetap harus kita cek and becet kita selalu lihat bagaimana ayamnya ini nanti udah teman-teman ini saya lihat dulu ya dan seperti ini ini aku bisa cicipin rasanya teman-teman ya dan nanti akan saya masukin santannya ini ini sebentar lagi udah matang teman-teman ya dan kalau sudah matang nanti saya masukin santannya biar ini ini empuk dulu ini sebenarnya sudah matang tapi kurang empuk kalau buat saya sekarang saya tutup lagi ya nah teman-teman ini sekarang kita buka dan ini sekarang saya masukin santannya ya ini satu saya semuain teman-teman ya ini saya gocatin dalamnya ini saya gocatin dalamnya lalu saya masukin daun-daun celupnya temen-teman ya akhir-akhir lainnya wawannya sedap sekali nah teman-teman ini sudah mateng dan rasanya sudah pas ya sekarang saya akan masukin cabainya ini cabainya saya menggunakan cabainya ini ada kalau 15 ya 15 cabai kalau teman-teman terlalu mudah sudah dikurangi cabainya dan ini cabbage-nya ya saya masukin teman-teman ooo sukar banget lalu ini yang terakhir tomatnya ya dan juga daun bawangnya ini saya sisipkan sedikit di atasnya dan juga saya kasih bawang goreng wah yummy seger banget teman-teman nah teman-teman ini dia ya resep tongseng ayam buat menu lebaran Idul Adha dari Yulijabung teman-teman sangat gampang sekali ya bumbunya mudah sekali didapat dimana-mana ya bumbu ulek ini asli dari olahan Yulijabung teman-teman ya jangan lupa like comment dan subscribe-nya buat teman-teman semuanya teman-teman cukup sampai disini saja untuk resep tongseng ayam buat menu lebaran Idul Adha teman-teman thank you for watching Yulijabung channel have a good day salam sehat dan salam sukses selalu teman-teman love you all bye bye see you on my next video teman-teman resepnya boleh dicoba dan selamat menikmati teman-teman ya see you on my next video bye bye teman-teman love you all nah teman-teman ini dia ya hasil dari tongseng ayam bumbu ulek untuk menu lebaran hari laya Idul Adha teman-teman ya thank you for watching Yulijabung channel jangan lupa like comment dan subscribe-nya see you on my next video bye bye teman-teman love you all salam sehat dan salam sukses selalu teman-teman see you on my next video bye 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 Terima kasih.